Gua coba, jadi ngertiin apakah ceklat kamu bisa melulukan hatiku? Halo everyone, welcome back to our channel Fuji Sicilia. Nah gue sama Fuji sekarang lagi ada di Broadway Alam Sutra. Kita kesini cuma mau jalan-jalan. Tapi nggak tahu kalau misalnya di sana ada makan enak dan kita bisa menembus antrian dengan cepat, kita akan review makanan di salah satu tempat di sana. Ikutin kita yuk! Teman-teman, gue sama Fuji terdampar di sebuah kedai kopi di Broadway ini, di dalam sini namanya Kopi Susu. Kopi Susu by Gading Martin. Nah, kita mau cobain nih. Nah, gue cobain yang ice coklat teman-teman. Coba ya, kita bandingkan. Gading Martin, apakah ceklat kamu bisa melulukan hatiku? Melebut hati tuh. Ayo, Fisil. Jadi, ice coklatnya teman-teman, dia tuh ada banyak variannya ya. Nah variannya tuh kalau yang gue kan ceklat original tanpa apa-apa. Nah dia juga ada ceklat, ceklat soya, ceklat almond, terus ada yang dikasih regal, dan masih banyak lagi teman-teman. Jadi, sama juga sama yang kopi. Ada kopi original, kopi almond, kopi soya, dan kopi lain-lain. Gimana? Enak? Ini review jujur atau... Review jujur dong? Review jujur. Jadi, ini ceklatnya teman-teman. Iya. Dia... Manisan? Enggak? Enak sih. Enak, cuma kurang manis, lalu pahit. Kalau gue butuh takaran ceklatnya agak banyak. Jadi, dia kan... Kalau ceklat kan perbandonannya ceklat dan susu ya, teman-teman. Kalau ini... Banyakan susu? Menurut gue, susunya masih kebanyakan. Tapi, so far oke dan masih bisa masuk ke lidah gue. Kalau gue, ini enak banget sih. Karena dia seger ya. Dia hasil kiwi, asem, manis, dingin. Kebayang gak sih abis jalan jauh banget dari ujung ke ujung. Kayaknya ketemu yang seger, asem, manis, dingin itu enak banget deh. Pokoknya nih, gue suka. Segeri. Suka banget sih. Jadi, gue mikirnya tuh mango itu lebih enak sih. Tadi tuh... Iya, dia best sell-outnya tiga. Mango, untuk sewi-wi fresh ini. Mango, yuzu, sama kiwi. Hmm, yuzu kayak yang pake yakult itu masih. Betul. Cuman kayaknya kiwi unik nih. Jarang gitu ya. Kalau mango kita udah biasa. Coba deh. Ternyata gak mengecewakan. Cuman mungkin dia memang pasti esensi. Iya lah ya? Iya. What do you expect masa first? Terus next? Harganya berapa ini tadi? 20. Kalau yang punya gue 20 ribu. 20 ribu ya. Punya gue? Punya gue juga 20 ribu. 20 ribu. Kopinya? Sama. 20 ribu. Ayo sih sih sekali sekali review kopi. Jadi dia rata-rata ratenya itu harganya antara 20-30k, teman-teman. Enggak, enggak. 20-30k itu yang untuk yang V. V. V? Oh, V60. V60. Itu penasaran sebenernya. Cuman karena gue gak minum kopi. Dan Puji butuh yang segar-segar. Jadi dia tidak merasakan V60-nya. Jadi teman-teman, gue sama Puji tuh sejujurnya. Ini habis monten ke kalau misalnya kalian udah liat videonya. Hey, bitch. Nah, kalau udah kalian udah liat videonya. Kalau yang belum subscribe. Eh, subscribe. Scroll ke bawah. Nonton. Atau gue kasih di link-nya di sini aja ya. Iya. Nah, jadi teman-teman. Kita tadi kan udah di sana pagi dan sampai sini ke siang. Jadi lumayan cukup terik ya teman-temannya. Iya. Jam 2-an ini kita. Jadi gue sih sama Puji menyarankan. Prefer kalian datangnya ke sini tuh paling jam 4-an lah ya. Jam 4-an masih ada cahaya lah ya. Iya. Jadi udah agak lebih adem ya. Atau kalau mau pagi sekalian. Cuman gue gak tau ini gue ikanin sebelum sih. Tapi kalau misalnya kalian datangnya sekitar jam 12 jam 1-an. Panas banget. Panas banget sih teman-teman. Tidak dianjurkan. Buat. Atau kalau misalnya mau datang ya kalian pake topi sih. Kasian kalau misalnya ada yang bawa keluarga. Hmm. Nah itu kasian banget. Anak-anak. Tapi di sini so far tempatnya. Banyak spot foto ya. Banyak spot foto. Instagramable banget. Instagramable banget. Terus banyak anak budaya juga. Iya. Banyak tempat jajannya ya pasti. Kayak kita ada yang makan. Ada yang jajan. Iya. Kalau di sini menarik sih. Kalian bisa dari ujung sana sampai ujung sana. Itu tempatnya unik-unik semua. Dan di sini juga tadi kita ngeliat ada resonya punyanya Juna ya. Chef Juna. Chef Juna. Ada ini juga loh teman-teman. Soto Haji Mamat ya. Ah iya. Itu kan terkenal juga. Ada juga di sini. Ya enaknya bisa banyak pilih tempat ya. Nah teman-teman buat kalian yang penasaran sama rasa kopi sosonya Om Gading. Itu cuma ada di sini loh tempat ini. Oh iya. Dia nggak ada cabang lain ya. Cuma ada di sini. Dan buat kalian pasti cobain ke sini. Terus yang tadi kita dapet informasi juga. Kalau ke sini. Kalau misalnya pas weekend gitu kan rame banget ya. Jadi agak ngantri gitu. Karena memang mereka batasin pengunjung. Jadi cuma 50% dari kapasitas. Biar nggak gitu crowded. Iya. Cuman ya. Jadi makanya mesti pinter-pinter pilih hari. Pilih jam. Supaya nggak antri. Bisa langsung masuk. Kayak kita hoki juga ya. Iya. Kali ini kita langsung masuk tuh. Dan itu protokolnya memang salah ketat ya teman-teman. Jadi waktu kita masuk. Dia akan cek tas kita. Dia akan cek. Kita nggak boleh bawa makan dan minum dari luar. Dan nggak boleh bawa kostum ganti. Mungkin karena di sini Instagramable kan. Nggak ngerti juga ya. Kita mau bawa kostum apa sih. Foto dulu. Oke teman-teman. Gue sama Fuji pamit. Terus support channel kita. Dengan cara like. Comment. Share. And subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Bye. Thanks for watching. Bye. Teman-teman. Kita pulangnya itu diarahkan untuk lewat toko ini. Ini pecis di bawah tulisan Broadwaynya. Nah dia bener-bener toko teman-teman. Jual baju dan lain-lain. Dan yang lucunya ada ini nih. Bye.